oke teman-teman ini kita sekarang akan hitung rasio kompresi adalah dengan menggunakan rumus polum cairan ditambah polum selinder dibagi polum cairan nah ini contoh untuk busi derat panjang adalah dikurangi 0,8 cc untuk derat pendek adalah 0,6 cc contoh adalah 10,2 mili itu hasil dari buret dikurangi 0,8 untuk contoh derat panjang maka hasilnya adalah 9,4 mili nah dengan hasil itu maka kita akan menghitungnya dengan rumus di atas adalah 9,4 mili ditambah 125,8 cc contoh untuk motor yang sudah kita hitung sebelumnya adalah bit dengan menggunakan piston 54 dibagi 9,4 maka hasilnya adalah 14,3 banding 1 nah ini adalah contoh perbandingan bahan bakar apa yang dapat dilihat kita dari penghitungan hasil kompresi itu maka tentukan untuk bahan bakar apa yang akan kita gunakan dari hasil perhitungan kompresi di mesin kita selamat menikmati selamat menikmati